Asmara dibalik dendam berdarah jelit satu. Budi, engkau hendak ke manakah kulup wanita berusia 30 tahun yang cantik jelita itu bertanya dengan suara lembut. Anak berusia 10 tahun bernama Budi itu menahan langkahnya, lalu membalikan tubuh memandang ibunya. Aku hendak memetik dawegan, kelapa muda, di tepi anak sungai itu, ibu. Dan juga buah-buah sawar di dekat sawah itu sudah banyak yang tua dan masak. Kalau tidak diambil, tentu akan didahului kelelawar, ibu, Nisa Witri, ibu muda yang cantik jelita itu tersenyum dan memandang kepada putranya dengan sinar mata penuh kebanggaan dan kasih sayang. Putranya itu rajin sekali dan baru berusia 10 tahun tubuhnya sudah nampak berisi, jelas memperlihatkan hasil penggemblengan ayahnya dalam ilmu kanuragan. Kalau begitu, kau sekalian bantu ibumu, Budi. Di dusun gedangan di bawah itu terdapat beberapa orang anak yang sedang menderita penyakit murus. Aku harus mengobati mereka karena keadaan mereka gawat. Kau carikan pupus daun jambu biji, ada sepulau sari, kunyit dan temulawak secukupnya, Budi membelelekan matanya yang bersinar tajam, lalu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Wah, ibu. Aku khawatir tidak dapat mencarikan itu semua. Selain terlalu banyak dan aku lupa lagi namanya, juga aku tidak mengenal rempah-rempah itu. Sebaiknya ibu ikut agar dapat memilih sendiri di ladang yang ibu tanami penuh dengan rempah-rempah itu, Nisa Witri tertawa. Ih, engkau ini membuat malu ibu saja ibumu seorang ahli jamu akan tetapi puteranya tidak mengenal ada sepulau sari. Baiklah, aku pergi bersamamu agar engkau dapat belajar mengenal rempah-rempah itu. Akan tetapi kita pamit dulu kepada ayahmu, Budi Dharma, anak itu, yang sudah berada di ambang pintu depan, masuk kembali mengikuti ibunya menuju ke sebuah ruangan di bagian belakang yang menjadi sanggar pamuja di mana ayahnya melakukan puja semadi. Nisa Witri mengetuk pintu kamar itu dan tak lama kemudian terdengar helaan nafas panjang disambung suara seorang pria, engkau kah itu, dia jeng benar, kakang margono. Aku dan Budi hendak pamit karena kami hendak pergi mencari rempah-rempah dan buah-buahan, masuklah dulu, dia jeng. Dan engkau juga, Budi, aku ingin melihat kalian. Sepasang alis sawi teriagak berkerut karena ia merasa heran sekali mendengar ucapan itu. Ia segera menggandeng tangan putranya dan didorongnya pintu kamar itu lalu keduanya masuk ke dalam. Mereka melihat Kimar Gono sedang duduk bersilah di atas tikar di lantai. Budi, engkau hendak ke manakah? Kuluk wanita berusia 30 tahun yang cantik jelita itu bertanya dengan suara lembut. Anak berusia 10 tahun bernama Budi itu menahan langkahnya, lalu membalikan tubuh memandang ibunya. Aku hendak memetik dawegan, kelapa muda, di tepi anak sungai itu, ibu. Dan juga buah-buah sawor di dekat sawah itu sudah banyak yang tua dan masak. Kalau tidak diambil, tentu akan didahului kelelawar. Ibu, Nisa Witri, ibu muda yang cantik jelita itu tersenyum dan memandang kepada putranya dengan sinar mata penuh kebanggaan dan kasih sayang. Putranya itu rajin sekali dan baru berusia 10 tahun tubuhnya sudah nampak berisi, jelas memperlihatkan hasil penggembelangan ayahnya dalam ilmu kanuragan. Kalau begitu, kau sekalian bantu ibumu, Budi. Di dusun gedangan di bawah itu terdapat beberapa orang anak yang sedang menderita penyakit murus. Aku harus mengobati mereka karena keadaan mereka gawat. Kau carikan pupus daun jambu biji, ada 10 sari, kunyit dan temulawak secukupnya, Budi membelelekan matanya yang bersinar tajam, lalu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Wah, ibu. Aku khawatir tidak dapat mencarikan itu semua. Selain terlalu banyak dan aku lupa lagi namanya, juga aku tidak mengenal rempah-rempah itu. Sebaiknya ibu ikut agar dapat memilih sendiri di ladang yang ibu tanami penuh dengan rempah-rempah itu, Nisawitri tertawa. Ih, engkau ini membuat malu ibu saja ibumu seorang ahli jamu akan tetapi putranya tidak mengenal ada 10 sari. Baiklah, aku pergi bersamamu agar engkau dapat belajar mengenal rempah-rempah itu. Akan tetapi kita pamit dulu kepada ayahmu, Budidharma, anak itu, yang sudah berada di ambang pintu depan, masuk kembali mengikuti ibunya menuju ke sebuah ruangan di bagian belakang yang menjadi sanggar pamuja di mana ayahnya melakukan puja semadi. Nisawitri mengetuk pintu kamar itu dan tak lama kemudian terdengar helaan nafas panjang disambung suara seorang pria, engkau kah itu, dia jeng benar, kakang margono. Aku dan Budi hendak pamit karena kami hendak pergi mencari rempah-rempah dan buah-buahan, masuklah dulu, dia jeng. Dan engkau juga, Budi, aku ingin melihat kalian, sepasang alis sawitri agak berkerut karena ia merasa heran sekali mendengar ucapan itu. Ia segera menggandeng tangan putranya dan didorongnya pintu kamar itu lalu keduanya masuk ke dalam. Mereka melihat Kimar Gono sedang duduk bersilah di atas tikar di lantai. Ada apakah, Kang Mas? Nisawitri juga duduk bersimpuh di depan suaminya dan Budi Dharma juga duduk bersilah di samping ibunya dan memandang kepada ayahnya. Kimar Gono adalah seorang laki-laki berusia 35 tahun, akan tetapi wajahnya kelihatan lebih tua dari usianya. Pada wajah yang tampan itu terdapat goresan-goresan. Penderitaan batin dan sinar matanya sayu. Melihat betapa istrinya memandang kepadanya dengan khawatir, dia mencoba tersenyum. Tidak apa-apa, dia jeng aku hanya ingin melihat kalian. Hatiku merasa tidak nyaman, karena itu jangan lama-lama kalian pergi. Ah, kalau begitu aku tidak jadi pergi saja kata Nisawitri. Pergilah, dia jeng. Engkau hendak mencari rempah-rempah untuk mengobati anak-anak di dusun gedangan itu, bukan? Jangan sia-siakan tugasmu, dia jeng. Akan tetapi aku khawatir. Apa yang dikhawatirkan? Di atas semua kekuasaan masih ada kekuasaan tunggal yang tertinggi, yang menentukan segala yang akan terjadi di dunia ini. Aku telah memasrahkan diriku kepada kekuasaan yang widi, maka apapun yang terjadi akanku terima sebagai kehendaknya. Apapun yang terjadi menimpa diri kita, yang baik maupun yang buruk bukan lain hanyalah buah hasil perbuatan kita sendiri, karena itu aku sudah siap dan rela menerimanya, dia jeng. Perasaan khawatir akan terjadinya sesuatu yang akan menimpa diri kita hanya menunjukkan bahwa kita masih ragu dan kurang teguh iman kita kepada kekuasaan yang widi. Nah, pergilah, dia jeng, pergilah melaksanakan tugas suci itu. Nisa Witri mengangguk, akan tetapi ketiak ia hendak meninggalkan kamar itu, ia berpesan. Kakang Mas, aku pergi takkan lama tinggallah di dalam kamar saja, Kakang Mas, jangan pergi kemana-mana dan tunggu sampai kami kembali. Kim Margono tersenyum dan mengangguk. Tentu, aku takkan pergi kemanapun. Dan engkau tahu bahwa aku cukup mampu menjaga diriku sendiri andai kata ada marah bahaya. Nah, pergilah istriku dan anakku yang terkasih. Ibu dan anak itu meninggalkan pondok mereka yang sederhana. Keluarga ini tinggal di pondok yang berdiri di lareng bukit itu, tanpa tetangga karena mereka memang sengaja hidup menyendiri di lareng bukit dekat anak sungai. Dusun yang menjadi tetangga mereka adalah dusun gedangan yang nampak dari lerang itu, sebuah dusun kecil dengan hanya sekitar 30 rumah. Sudah lima tahun keluarga yang terdiri dari tiga orang ini tinggal di lareng bukit itu, di ujung timur daerah kerajaan Daha. Para penduduk dusun di sekitar tempat itu tidak ada yang tahu dari mana keluarga ini berasal, akan tetapi tidak ada yang berani bertanya karena suami istri dengan seorang itu jelas bukan orang dusun. Hal ini jelas nampak dari sikap dan kerajaan mereka berbicara yang halus. Juga keterbukaan tangan mereka untuk menolong penduduk dusun, terutama sekali mengobati mereka yang sedang menderita sakit, membuat mereka sungkan dan menaruh hormat. Setelah meninggalkan rumahnya, Nisawitri merasa gelisah. Entah mengapa ia sendiri tidak tahu, akan tetapi jantungnya seringkali bergebar. Apakah sudah waktunya mereka harus berpindah tempat lagi? Selama sepuluh tahun ini, ia dan suaminya berpindah-pindah tempat. Baru sekarang ini mereka tinggal menetap di sebuah tempat sampai lima tahun lamanya. Biasanya mereka berpindah-pindah dan tidak pernah tinggal di suatu tempat lebih lama dari setahun mereka hanya pindah lagi. Ia mengambil keputusan. Ia akan mengajak suaminya pergi dari situ dan pindah ke lain tempat lagi. Siapa tahu para pengejar itu telah berhasil menemukan tempat tinggal mereka. Ia bergidik. Budi ia memanggil putranya. Budi yang sedang memanjat pohon sawor dan mencari buahnya yang sudah tua, menjawab dari atas pohon. Ada apakah ibu turunlah kita pulang sekarang tapi aku baru mendapatkan sedikit. Turunlah, nanti kita cari lagi. Kita harus pulang sekarang juga suara ibunya begitu mendesak sehingga Budi Dharma lalu turun dan mengumpulkan dawagan dan sawo yang telah dipetiknya. Kemudian dia memanggul keranjang berisi buah-buahan itu, dan bersama ibunya yang membawa rempah-rempah dia pulang. Nisa Witri melangkah dengan cepat sekali sehingga putranya harus setengah berlari agar tidak tertinggal. Tak lama kemudian sampailah mereka di pondok mereka. Sunyi saja di sekitar pondok seolah tidak terjadi sesuatu. Nisa Witri menghela nafas lega akan tetapi ketika mereka tiba di halaman depan pondok mereka, Nisa Witri melihat banyak jejak kaki di atas tanah. Wajahnya seketika menjadi pucat sekali, matanya terbelalak dan berbisik, penuh kekhawatiran dan bisikannya gemetar, Kakang Margono kemudian berlarilah ia ke arah pintu depan pondoknya lalu menerjang daun pintu yang tertutup. Daun pintu terbuka dan ia melompat ke dalam. Budi Dharma tercengang dan anak ini hanya berdiri memandang ibunya, tidak mengerti mengapa ibunya demikian gelisah. Kakang Margono teriakan melengking suara ibunya itu membuat Budi melonjak kaget dan dia melepaskan keranjangannya lalu berlari memasuki pondok. Begitu melangkai ambang pintu, Budi tertegun terbelalak memandang ke dalam. Dia melihat ayahnya mandi darah, kepalanya di atas pangkuan ibunya yang merangkulnya sambil menangis. Saking terkejut dan bingungnya, dia hanya berdiri seperti patung, tidak mampu mengeluarkan suara, juga tidak tahu harus berbuat apa. Akan tetapi dia memandang penuh perhatian. Dilihatnya ayahnya menggerakkan tangan kanannya yang yang berlumuran darah, merangkul dan menarik leher ibunya sehingga kepala ibunya menunduk, lalu terdengar suara ayahnya yang parau, seolah suara itu hanya sampai di lehernya. Komami, mereka, datang, gagak seto, ah, tangan itu jatuh kembali, kepala itu terkulai di atas pangkuan. Kakang Margono. Kakang. Nisawitri memekik, suaranya melengking tinggi kembian tubuhnya terkulai lemas, pingsan sambil merangkul suaminya. Melihat ini, Budi berlari dan berlutut di dekat ayah ibunya, menangis. Ibu, ayah dia mengguncang-guncang pundak ibunya dan dengan hati ngeri dia melihat betapa darah membasahi seluruh tubuh ayahnya. Ibu, bangunlah, ibu-ibu uu. Budi berteriak-teriak sambil menangis. Nisawitri bergerak, membuka matu dan terbelalak memendang suaminya, akan tetapi ketika ia melihat putranya, ia kelihatan ketakutan, memandang liar ke kanan-kiri, kemudian ia memegang kedua pundak Budi sehingga pundak yang tak terbaju itu belepotan darah pula. Cepat, engkau harus cepat pergi dari sini. Budi, engkau larilah, tinggalkan tempat ini katanya dengan suara gemetar. Akan tetapi, kenapa, ibu Budi memandang bingung. Nisawitri mengambil seluruh benda dari balik kembennya dan menyerahkannya kepada Budi, ini, bawah ini, kalau engkau tertangkap, perlihatkan ini dan mereka tidak akan berani membunuhmu. Mereka siapakah ibu yang telah membunuh ayah dan membuat ibu ketakutan orang-orang perkumpulan gagak seto dari gua tengkorak di gunung Anjas Moro? Sudahlah, pergi sekarang, tinggalkan rumah ini cepat karena Budi masih juga meragu. Nisawitri lalu menyambar lengannya dan menariknya ke luar setelah tiba di halaman depan, wanita itu mendorang pundak Budi. Cepat lari tapi, ibu Budi menangis, kebingungan. Pada saat itu, terdengar bunyi burung gagak yang parau dan nyaring, goak, goak, goak. Keaak Nisawitri terbelalak dan ia sudah mencabut sebatang keris dari ikat pinggangnya. Budi, cepat lari. Taatilah ibumu ia membentak dan sekali ini Budi tidak berani membantah lagi. Dia meloncat dan melarikan diri, benda pemberian ibunya itu masih digengamnya. Akan tetapi belum jauh ia lari terdengar suara tawa bergelak dan ketika dia menengok ke belakang, dia melihat belasan orang berpakaian serbah hitam berloncatan ke halaman pondoknya. Melihat ibunya di kepung belasan orang itu, Budi tidak melanjutkan larinya. Dia mendekam di balik semak-semak yang rimbon dan mengintai dengan jantung bergelebar. Nisawitri dengan keris di tangan menghadapi mereka dan memandang kepada seorang pria tinggi besar yang menjadi pimpinan gerombolan orang itu. Seperti juga anak buahnya, pria tinggi besar ini juga memakai pakaian serbah hitam dan di bagian dadanya, baju itu terdapat gambar seekor burung gagak putih. Hanya bedanya, kalau semua anak buahnya memakai ikat pinggang berwarna putih, pria ini mengenakan ikat pinggang berwarna kuning gading. Hmm, kiranya Andika yang datang bersama pasukan gagak seto, kakang kelabang koro katani sawitri dan sepasang metel wanita ini berkilat penuh kemarahan. Tidak perlu kutanyakan lagi, tentu Andika yang pula yang telah membunuh kakang margono hahaha. Selama sepuluh tahun lebih engkau dapat menyembunyikan diri bersama. Kekasihmu itu dan baru sekarang kami temukan tempat persembunyianmu. Benar, kami yang membunuh margono si pengkhianat itu, atas perintah bapak guru, pimpinan kami. Dan atas perintah beliau pula kami harus membunuhmu, sawitri, pria tinggi besar yang berusia empat puluh tahun itu tertawa bergelap dan memandang kepada sawitri dengan matanya. Berani Andiaka bersikap begini terhadap aku, kelabang koroni sawitri membentak marah. Hahaha, dahulu engkau menjadi adi seperguruanku, kemudian menjadi ibu guruku. Akan tetapi sekarang tidak lagi, sawitri. Engkau bukan apa-apa bahkan engkau seorang pengkhianati yang sudah sepantasnya dihukum berat. Bapak guru memerintahkan aku untuk membunuhmu pula akan tetapi, hem, setelah sepuluh tahun lamanya, engkau tidak kelihatan semakin tua bahkan menjadi semakin denuh, semakin ayu manis. Sayang kalau dibunuh begitu saja, hahaha keparat kelabang koroni. Engkau telah membunuh kakang margono. Aku tidak dapat mengampunimu. Engkau atau aku yang akan mengeletak di sini tanpa nyawa. Hei, dengan tangkas sekali ini sawitri menerjang ke depan sambil menusukan kerisnya ke arah dada yang bidang itu. Kelabang koroni tidak berani menganggap rendah lawannya. Nisa Witri pernah menjadi murid terkasih dari Ketua Perkumpulan Gagak Seto, dan biarpun dia pernah menjadi kakang seperguruan wanita itu, belum pernah dia dapat menandingi ilmu kesaktiannya. Bahkan dibandingkan Margono, tingkat kepandayan Nisa Witri masih lebih tinggi. Akan tetapi selama ini Kewangkoro juga telah diberi ilmu baru oleh gurunya, yaitu ilmu cambuk yang disebut Pecut Dahono, cambuk api. Biasanya dia bersenjata golok, dan sekarang pun dia memegang golok dan menghadapi tusukan keris di tangan Nisa Witri, dia mengelak sambil memutar goloknya melindungi dirinya. Terang-terang-terang tiga kali keris di tangan Nisa Witri bertemu dengan tangkisan golok tergetar dan panas. Tahukah dia bahwa sampai sekarang dia masih kalah kuat, maka dia lalu berseru kepada anak buahnya. Kepung dan tangkap. Akan tetapi jangan membunuhnya, tangkap hidup-hidup 17 orang anak buah gagak setu itu lalu mengepung dengan senjata golok di tangan kanan mereka mengelilingi wanita itu dengan sikap mengancam. Akan tetapi Nisa Witri tidak merasa takut, bahkan ia menjadi semakin marah dan bertekad untuk membunuh semua orang yang telah menewaskan suaminya itu. Majulah kalian semua, keparat-keparat busuk, manusia-manusia kejam berhati binatang. Akan ku basmi kalian semua Nisa Witri berdiri tegak dengan kaki terpentang, keris di depan dada dan tangan kirinya diangkat ke atas dengan jari tangan terbuka, siap untuk melancarkan tamparan maut. Karena belasan orang itu masih meragu dan jerih untuk maju menangkap wanita yang mereka tahu amat perkasa itu, Nisa Witri mendahului mereka, menerjang maju dan kerisnya berkelebatan menyambar-nyambar dan dalam beberapa gebrakan saja, dua orang roboh terkena tamparan dan seorang roboh berkelejotan dengan dada terluka tusukan keris. Tar-tar-tar cambuk panjang di tangan kelabang koro meledak-ledak dan mematuk ke arah Nisa Witri yang sedang menghadapi pengeroyokan banyak anak buah gagak setu ia berusaha untuk mengelak, namun karena perhatiannya terbagi dan serangan cambuk itu cepat sekali, tetap saja tubuhnya dua kali disengat ujung cambuk dan kainnya terobek di dua tempat, juga kulitnya terasa panas seperti terbakar. Kainnya robek di bagian paha kiri dan pinggang kanan sehingga nampak kulit tubuhnya yang putih mulus. Hahaha! Menyerahlah saja, Wang Ayu, daripada tubuhmu menderita nyari kata kelabak koro sambil tertawa bergelak. Nisa Witri marah sekali dan menerjang ke arah pria tinggi besar itu, akan tetapi kembali anak buah gagak setu mengepungnya sehingga terpaksa ia menyambut mereka dan kembali merobohkan dua orang di antara mereka. Akan tetapi selagi ia mengamuk kembali cambuk di tangan kelabang koro meledak dan melecut-lecut sehingga kain yang menutupi tubuh Nisa Witri menjadi compang camping, robek di sana-sini membuatnya hampir telanjang. Tiba-tiba cambuk itu menyambar ke bawah dan tanpa dapat terhindarkan lagi, cambuk yang panjang itu sudah melibat kedua kaki Nisa Witri, dari metu kaki sampai ujung lutut. Wanita itu terkejut, mencoba untuk meloncat, akan tetapi karena kedua kakinya terlibat kuat, ia pun terpelanting dan roboh. Hahaha, cepat ringkus ya. Ikat kaki tangannya. Hahaha melihat banyak tangan yang berotot kasar dijulurkan ke arahnya, tahulah Nisa Witri bahwa perlawanannya telah berakhir. Tak mungkin ia mampu meloloskan diri dari tangan mereka dan ia tahu bahwa kalau sampai ia tertangkap hidup-hidup oleh kelabang koro ia akan mengalami malapetaka yang lebih mengeriak daripada maut. Sejak lama kelabang koro menaruh hati kepadanya, akan tetapi ia selalu menjauhkan diri. Tentu kelabang koro mendendam sakit hati dan iri ketika ia melarikan diri bersama Margono dan kalau ia tertangkap hidup-hidup, tentu ia akan diperkosa dan menderita penghinaan yang hebat. Kakang Margono, tunggu aku, kakang wanita itu memekik lantang, kemudian cepat sekali kerisnya sudah menghujam dadanya sendiri. Peristiwa itu cepat sekali terjadi sehingga tidak keburu dicegah oleh kelabang koro dan anak buah ya. Tahu-tahu tubuh Nisa Witri sudah terkulai miring dan keris itu menancap di dada sampai ke gagangnya. Ibu UU. Budi Dhamma yang sejak tadi mengintai dengan jantung berdebar tegang, ketika melihat ibunya roboh kemudian terkulai mandi darah, tak dapat menahan diri lagi, meloncat keluar dari balik semak tak belukar dan lari menghampiri ibunya. Melihat ibunya rebah miring dengan pakaian koyak-koyak dan tubuh bagian atas bersimbah darah, Budi menubruk dan merangkul tubuh ibunya. Ibu, ibu dia menangis sambil memanggil-manggil ibunya. Nisa Witri membuka matanya dan menggerakkan lengan kanan dengan lemah, merangkul anaknya suaranya terdengar lirih dan lemah ketika ia berkata, seperti berbisik saja. Koma anakku. Budi Dharma, larilah dan, jangan, jangan membalas dendam. Metu itu terpejam kembali dan napasnya pun berhenti. Budi menjerit dan merangkul jenazah ibunya. Hei, ii, ini anaknya. Bunuh saja. Terdengar bentakan di atasnya dan ketika mengangkat. Mukanya, dia melihat pria tinggi besar bernama Kewangkoro yang membunuh ibunya. Dia pun meloncat berdiri dan dengan air mata masih bercucuran, dia menudingkan telunjuk tangan kanannya ke arah muka Klabangkoro. Kau, kau, Jahanam. Kau membunuh ayah ibuku setelah berkata demikian, dengan nekat Budi Dharma menerjang ke arah Klabangkoro dengan kedua tangan terkepal. Biarpun dia hanya seorang anak berusia 10 tahun, kalau hanya orang dewasa biasa saja belum tentu akan mampu menandinginya, akan tetapi kini ia melawan Klabangkoro. Ibu dan ayahnya sendiri saja roboh dan tewas oleh raksasa ini, apalagi dia menghadapi serangan pukulan anak itu, Klabangkoro tertawa tergelak dan dengan mudah saja dia menakis semua pukulan Budi. Tangkisan itu membuat tangan Budi terpental dan nyeri, akan tetapi anak ini sudah nekat dan terus-menerus menyerang dengan kedua tangannya. Hahaha, setan cilik. Engka sudah bosan hidup, ya kaki yang besar itu mencuat dalam tendangan. Duk tubuh Budi Dharma terlepar sampai 3 meter jauhnya dan terguling-guling. Akan tetapi anak itu meloncat bangun lagi, dan lari ke depan untuk menyerang lagi, sama sekali tidak memperdulikan dadanya yang tersenyeri sehingga napasnya sesat. Ketika Budi memukul perutnya, Klabangkoro tidak menangkis dan menerima pukulan-pukulan itu dengan kekebalannya. Kedut tangan anak itu terasa nyeri seperti memukul batu ketika bertemu dengan perut itu. Merasa betapa pukulannya tidak mempan, Budi lalu menggigit kulit perut itu dan sekali ini Klabangkoro berteriak dengan kesakitan. Raksasa ini dengan marahnya lalu mengangkat lututnya kuat sekali. Des dada Budi dihantam lutut seperti dihantam palu godam. Serasa pecah dada itu dan tubuhnya terjengkang dan terbanting keras. Saking nyeri rasa pada dadatnya, anak ini tidak mampu berdiri lagi, hanya bangkit dudut dan matanya saja yang melotot penuh kebencian memandang Klabangkoro. Ibu UU Budi Dhamma yang sejak tadi mengintai dengan jantung berdebar tegang, ketika melihat ibunya roboh kemudian terkulai mandi darah, tak dapat menahan diri lagi, meloncat keluar dari balik semak belukar dan lari menghampiri ibunya. Melihat ibunya rebah miring dengan pakaian koyak-koyak dan tubuh bagian atas bersimbah darah, Budi menubruk dan merangkul tubuh ibunya. Ibu, ibu dia menangis sambil memanggil-manggil ibunya. Nisawitri membuka matanya dan menggerakkan lengan kanan dengan lemah, merangkul anaknya suaranya terdengar lirih dan lemah ketika ia berkata, seperti berbisik saja. Koma anakku. Budi Dharma, larilah dan, jangan, jangan membalas dendam. Metu itu terpejam kembali dan napasnya pun berhenti. Budi menjerit dan merangkul jenazah ibunya. Hei, ini anaknya. Bunuh saja. Terdengar bentakan di atasnya dan ketika mengangkat mukanya, dia melihat pria tinggi besar bernama Kelabang Koro yang membunuh ibunya di Apun. Meloncat berdiri dan dengan air mata masih bercucuran, dia menudingkan telunjuk tangan kanannya ke arah muka Kelabang Koro. Kau, kau, Jahanam. Kau membunuh ayah ibuku setelah berkata demikian, dengan nekat Budi Dharma menerjang ke arah Kelabang Koro dengan kedua tangan terkepal. Biarpun dia hanya seorang anak berusia 10 tahun, kalau hanya orang dewasa biasa saja belum tentu akan mampu menandinginya, akan tetapi kini ia melawan Kelabang Koro. Ibu dan ayahnya sendiri saja roboh dan tewas oleh raksasa ini, apalagi dia. Menghadapi serangan pukulan anak itu, Kelabang Koro tertawa tergelak dan dengan mudah saja dia menakis semua pukulan Budi. Tangkisan itu membuat tangan Budi terpental dan nyeri, akan tetapi anak ini sudah nekat dan terus-menerus menyerang dengan kedua tangannya. Hahaha, setan cilik. Engka sudah bosan hidup, ya kaki yang besar itu mencuat dalam tendangan. Duk tubuh Budi Dharma terlepar sampai 3 meter jauhnya dan terguling-guling. Akan tetapi anak itu meloncat bangun lagi, dan lari ke depan untuk menyerang lagi, sama sekali tidak memperdulikan dadanya yang tersenyeri sehingga napasnya sesat. Ketika Budi memukul perutnya, Kelabang Koro tidak menangkis dan menerima pukulan-pukulan itu dengan kekebalannya. Kedutangan anak itu terasa nyeri seperti memukul batu ketika bertemu dengan perut itu. Merasa betapa pukulannya tidak mempan, Budi lalu menggigit kulit perut itu dan sekali ini Kelabang Koro berteriak dengan kesakitan. Raksasa ini dengan marahnya lalu mengangkat lututnya kuat sekali. Des dada Budi dihantam lutut seperti dihantam palu godam. Serasa pecah dada itu dan tubuhnya terjengkang dan terbanting keras. Saking nyeri rasa pada dadatnya, anak ini tidak mampu berdiri lagi, hanya bangkit dudut dan matanya saja yang melotot penuh kebencian memandang Kelabang Koro. Melihat ketahanan dan kebandulan anak ini, Kelabang Koro bergidik. Anak ini kelak akan berbahaya sekali kalau tidak dibunuh, pikirnya. Dia menyeringai buah selalu mencabut pecut dahono yang terselip di ikat pinggangnya. Bocah setan keparat. Akan ku bikin lumat tubuhmu dia lalu menggerakkan cambuk itu di udara. Kemudian sambil mengeluarkan suara ledakan, cambuk itu menyambar turun dan melucuti tubuh Budi Dharma. Tar-tar-tar-tar ujung cambuk itu bagaikan moncong ular mematuk dan mematuk lagi ke arah tubuh Budi yang sudah tidak mampu mengelak. Setiap kali ujung cambuk mematuk, tubuh itu tersentak dan bagian yang terpantuk itu bercucuran darah. Dapat dibayangkan betapa hebat penderitaan anak itu. Agaknya Kelabang Koro membatasi tenaganya sehingga cambuknya tidak sampai membunuh, melainkan mendatangkan luka yang panas dan pedih. Kedua paha, lambung, dada dan pundak Budi sudah terluka, kulit dan dagingnya pecah sehingga mengeluarkan banyak darah. Dia hanya menggeliat-geliat seperti cacing terkena abu di atas tanah itu akan tetapi, sedikitpun ia tidak mengeluh, bahkan menangis pun tidak dan sian rematanya masih berapi-api ditujukan kepada penyiksanya. Melihat ini, Kelabang Koro merasa ngeri dan dia pun membentak. Bocah setan, sekarang akan ku hancurkan kepalamu. Mampuslah kau dengan sekuat tenaga dia mengayun cambuknya yang akan dipukulkan ke arah kepala anak itu. Siut! Plak Kelabang Koro terkejut sekali ketika cambuknya tertahan di belakangnya. Dia cepat memutar tubuhnya dan melihat bahwa ujung cambuk itu dipegang oleh seorang kakek tua berpakaian serba putih yang entah kapan telah berdiri di situ. Sadu-sadu-sadu, seorang gagah perkasa menyiksa seorang anak kecil sungguh tidak tahu malu suara kakek itu lirih, akan tetapi jelas terdengar oleh mereka semua dan di dalam suara yang lembut itu terkandung wibawa yang kuat. Keparat, siapa Andika, seorang tua bangka hendak mencampuri urusan kami ke Wang Koro membentak dan tanpa menanti jawaban lagi dia sudah merenggut cambuknya dan dengan buas dia pun mengayun cambuk itu menghantam ke arah kepala kakek yang rambutnya sudah putih itu. Akan tetapi kakek itu tidak membuat gerakan mengelak atau menangkis, melainkan tangan kirinya mendorong ke arah kelabang Koro dan tubuh yang tinggi besar itu terlempar bagaikan sehelai daun kering terbawa angin. Melihat ini, anak buah gagah seto menjadi marah dan belasan orang itu sudah menggerakan golok masing-masing dan menerjang dari empat jurusan. Akan tetapi, kakek itu menggerakan kedua tangannya dan ujung bagian bajunya mengeluarkan angin yang kuat sekali dan belasan orang itu pun berpelantingan terdorong oleh kebutan angin yang kuat itu tentu saja semua orang menjadi terkejut sekali. Akan tetapi Kewang Koro adalah seorang yang sudah terbiasa ditaati dan ditakuti orang, maka setelah ia dapat meloncat bangun kembali, dia sudah menggenggam cambuknya dengan erat dan dia lalu menerjang maju, memukul dengan pengerahan tenaga sekuatnya cambuk itu menyambar dengan dasyat, mengancam kepala kakek itu. Hem, manusia budak nafsu yang beratak kejam dia berseru lirih dan tangan kirinya menyambut cambuk yang meluncur ke arah kepalanya itu. Wut, set cambuk itu telah ditangkap oleh tangan kiri dan dengan marah kelabang Koro berusaha untuk menarik senjatanya lepas dari pegangan tangan kiri lawan. Akan tetapi, betapapun dia berusaha sekuat tenaga, cambuk itu tidak dapat terlepas. Bahkan sekali rembut saja dengan perlahan, cambuk itu sudah terlepas dari pegangan kelabang Koro dan dapat dirampas kakek baju putih masih tidak mau melihat kenyataan dan diakini mencabut goloknya dan menerjang dengan ganas. Golok itu membacok ke arah-ke arah leher kakek itu. Akan tetapi kakek itu menggerakkan cambuk rampasannya menangkis dan golok itu pun terpental lepas dari tangan miliknya. Kini kakek itu memutar-mutar tubuhnya sambil mengembangkan kedua lengannya. Kelabang Koro dan belasan orang anak buahnya tak mampu bertahan lagi, mereka terdorong roboh bergelimpangan dan barulah kelabang Koro mengakui bahwa dia berhadapan dengan seorang kakek yang sakti. Dia melarikan diri diikuti belasan orang itu, berlari cepat seperti dikejar setan. Kakek itu tidak mengejar, melainkan membuang cambuk rampasan dan memutar tubuhnya memandang ke arah budidharma yang masih tak mampu berdiri. Anak itu berhasil menggunakan sisa tenaga untuk dapat duduk dan dengan tubuh lemas dan nyeri, kepala pening, dia masih dapat mengikuti peristiwa pengeroyokan atas diri kakek berbaju putih itu. Tubuh budi sudah berlepotan darahnya yang keluar dari luka-luka dari paha dan pundaknya. Akan tetapi anak itu tidak menagis, bahkan tidak mengeluh sedikit pun juga dan hal ini membuat kakek itu memandang dengan siang remet cukak gumbukan main. Selama hidupnya belum pernah dia melihat seorang bocah berusia kurang lebih 10 tahun yang seberani dan sekuat itu menahan nyeri. Setelah semua penjahat pergi, budi teringat lagi kepada ayah ibunya. Dia menoleh dan melihat jenazah ibunya masih menggeletak mandi darah, tiba-tiba dia seperti memperoleh tenaga baru. Dia bangkit berdiri, bahkan dapat berlari menghampiri jenazah ibunya, menubruk dan menangis. Ibu setelah memanggil-manggil ibunya sambil menangis, dia teringat ayahnya dan kembali dia bangkit dan lari memasuki pondok, menubruk jenazah ayahnya yang mengegeletak di lantai pondok. Bapak, ahaha, bapak A.A.A. dia pun menangis mengangguk dan bingung apa yang harus dilakukannya. Ayah dan ibunya mati dengan menyedihkan, dibunuh orang di depan matanya. Setelah dia menangis beberapa lamanya, terdengar suara yang lembut, kulup, sudah cukup engkau menangisi kematian ayah dan ibumu akan tetapi mereka telah kembali ke alam asal, dipanggil pulang oleh yang maha kuasa dan tak seorang pun dapat menghidupkan mereka kembali. Tangis dan kesedihan anak mereka hanya akan menjadi penghalang bagi perjalanan mereka. Karena itu, hentikanlah tangismu dan marial kita menghadapi kenyataan, mendengar ucapan itu, Budi menengok dan ternyata kakek yang menolongnya tadi telah berdiri di belakangnya karena dia sudah kehilangan segala galanya, tidak ada lagi manusia yang yang dapat menjadi teman hidupnya, maka kehadiran kakek itu membuka saluran baginya untuk mencurahkan perasaan hatinya. Dia menubruk ke arah kaki orang tua itu dan menangis. Aduh, yang bagaimana saya tidak akan berduka dan merasa hacur hati saya? Di dunia ini saya hanya mempunyai ayah dan ibu berdua dan sekarang tiba-tiba mereka dibunuh orang. Saya tidak mempunyai seorang pun keluarga lagi, tidak mempunyai siapa-siapa lagi, tidak ada orang yang hidup sebatang kero di dunia ini. Bukankah jutaan manusia lain ini pun menjadi saudaramu? Sudahlah, nanti kita bicara lagi tentang diri dan masa depanmu sekarang yang terpenting adalah menyempurnakan jenazah ayah dan ibumu, eh yang katakanlah apa yang harus saya lakukan. Saya tidak tahu harus berbuat apa, hem, jenazah ayah dan ibumu perlu mendapat perawatan sebagaimana mestinya kemudian diperbukan. Apakah hengkau tidak mempunyai kenalan atau tetangga yang sekiranya dapat membantu kita tetangga kami hanyalah penduduk dusun di sebelah bawah lereng di sana itu, eh yang bagus. Nah, pergilah hengkau ke dusun itu dan beritahu mereka bahwa ayah ibumu terbunuh. Gerombolan penjahat dan mintalah bantuan mereka untuk mengurus jenazah ayah ibumu, baik, eh yang. Budi lalu bangkit berdiri dan hendak berlari pergi. Akan tetapi baru belasan langkah dia berlari, dia mengeluh dan terguling roboh. Melihat ini kakek berbaju putih itu segera menghampiri melihat anak itu pingsan, dia lalu membawa anak itu ke bawah sebatang pohon di samping pondok. Dia memeriksa tubuh anak itu dan menggeleng-geleng kepalanya dengan kagum tubuh anak ini mengalami siksaan yang hebat. Matang biru dan bengkak-bengkak, kedua paha dan pundak terluka. Kakek itu lalu menggunakan kedua tangannya untuk memijit-mijit menekan dan mengurut tubuh Budi. Tak lama kemudian, Budi mengeluh dan dia syuman. Ajaib, setelah dipijit dan diurut oleh kakek itu, Budi merasa tubuhnya sehat kembali dan tidak terasa nyeri lagi. Bahkan luka-luka lecutan cambuk yang tadinya terasa pedih dan amat panas, kini tidak merasa nyeri lagi. Dia lalu bangkit duduk bersimpuh di depan kakek itu. Bagaimana rasanya sekarang, kuluk? Apakah masih nyeri rasa tubuhmu? Terima kasih, ayang. Nyeri-nyeri pada tubuh saya tidak terasa nyeri. Nah, kalau begitu, pergilah memberitahu kepada penduduk dusun di bawah akan tetapi, katakanlah dulu kepadaku siapakah namamu nama saya Budi Dharma, ayang. Kakek itu tersenyum mengangguk-angguk. Bagus, bagus. Mudah-mudahan saja kelak sepak terjangmu akan sesuai dengan namamu. Nah, pergilah, kuluk Budi lalu berlari pergi dari situ, menuruni lereng menuju dusun gedangan. Ingatannya penuh lagi dengan bayangan ayah ibunya yang menggeletak mandi darah, maka tak tertahankannya lagi air matanya bercucuran ketika dia berlari itu. Penduduk dusun gedangan terheren-heren melihat Budi datang dengan berlari-lari sambil bercukran air matu. Biasanya anak ini selalu kelihatan cerah, bahkan suka berkelakar dan sifatnya periang. Segera mereka merubung Budi dan bertanya-tanya. Ketua dusun yang sudah mengenal baik ayah ibu Budi, bahkan pernah disembuhkan dari penyakit berat oleh Nisa Witri, segera maju dan memegang pundak Budi. Anak Mas Budi Dharma, apakah yang telah terjadi? Kenapa Andika menangis paman, ah, paman, tolonglah merawat, jenazah bapak dan ibu, mereka terbunuh gerombolan penjahat, terdengar seruan di sana-sini dan semua terbelalak dengan muka pucat. Kemudian berbondong-bondong mereka mengikuti Budi Dharma menuju rumah yang terpencil di lereng itu. Setelah tiba di tempat tinggal anak itu, mereka semua merasa ngeri melihat jenazah Nisa Witri dan Margono yak mandi darah. Dan mereka pun bertanya-tanya siapa adanya kakek yang berada di situ. Eh yang ini yang menyelamatkan aku dari tangan penjahat itu, kalau tidak ada eh yang ini, aku. Tentu tewas pula seperti kedua orang tuaku, setelah mendapatkan keterangan dari Budi, penduduk dusun bersikap hormat dan tidak lagi mencurigai kakek berpakaian serba putih itu. Atas permintaan Budi sendiri, jenazah kedua orang tuanya tidak diperabukan melainkan dikubur di dalam tanah, di halaman depan rumah itu. Saya sudah tidak memiliki apa-apa lagi, ayang. Biarlah kedua kuburan ini menjadi sisa peringatan bagi kedua orang tua saya, katanya. Hal ini boleh saja, Budi. Jasmani ini memang terbentuk sebagian besar dari tiga zat itu, tanah, air, dan api. Oleh karena itu, setelah ditinggalkan rohnya, jasad dapat dikembalikan kepada salah satu di antaranya. Dibakar, dikubur, atau dilarung ke samudera. Hanya saja, kalau dikubur dalam tanah, maka masih ada ikatan antara keluarganya dengan yang mati, kata kakek itu. Setelah penguburan selesai dilakukan dan semua penduduk dusun sudah kembali ke gedangan, Budi Dharma masih saja berlutut di depan Mama Mayah ibunya kesedihan membuat anak ini lemas lungelai seperti kehilangan semangat dan biarpun dia sudah tidak menangis lagi, namun matanya masih selalu basah. Kakek itu duduk di atas batu besar, di lereng Budi yang bersimpu di depan makam. Dia membiarkan anak itu menenggelamkan diri dalam lamunan kesedihan beberapa lamanya, kemudian tiba-tiba tubuhnya melayang ke arah pohon di tepi halaman. Dipegangnya batang pohon sebesar tubuh orang dewasa itu dengan kedua tangannya, lalu diguncangnya pohon itu. Pohon bergoyang dan tergoncang keras seperti ditiup badai mengeluarkan bunyi yang berisik dan daun-daun rontok berterbangan. Budi terkejut mendengar ini dan ketika dia memandang, dia pun terbelalak keheranan. Sampai beberapa lamanya kakek itu menggoncang pohon Budi bangkit berdiri, menghampiri dan bertanya dengan suara mengandung keheranan. Eyang, apa yang eyang lakukan ini? Kenapa menggoncang pohon ini? Kakek itu tertawa dan menghentikan perbuatannya, lalu menggandeng tangan Budi diajaknya anak itu duduk di atas batu besar. Budi, lihatlah hati dan pikiranmu sekarang, saat ini. Apakah hengkau masih berduka? Apakah hengkau masih berduka? Apakah hengkau masih ingin menangisi orang tuamu Budi adalah seorang anak yang cerdik? Dia segera mendapat kenyataan bahwa kedukaan itu sama sekali tidak ada lagi, atau sudah terlupa olehnya yang ada hanyalah keheranan. Tidak, eyang. Saya hanya merasa heran dan sudah melupakan kedukaan saya. Akan tetapi eyang mengingatkan dan, nah, kalau begitu engkau sudah mengerti sekarang bahwa kedukaan itu hanyalah permainan dari ingatan sendiri saja. Ingatan mengunyah-ngunyah keadaanmu yang kehilangan orang tua, seperti sirakus melahap makanan yang enak dan ahtimu pun seperti ditusuk-tusuk rasanya. Hal itu menimbulkan duka. Begitu pikiran dikuasai oleh keadaan lain, duka yang tadinya membuat orang seperti kehilangan semangat hidup itu pun akan lenyap tanpa bekas lagi kalau hati akal pikiran itu selalu ditujukan kepada apa yang terjadi saat demi saat, tidak mengingat-ingat hal yang telah lalu, maka orang tidak akan dicengkeram duka. Mengertilah engkau, kulup. Biarpun masih belum jelas benar, namun Budi dapat mengerti. Memang kedukaan hatinya timbul lagi kalau dia kembali kepada alam ingatan, mengingat-ingat hal yang telah berlalu dan semua itu sudah tidak berguan lagi biarpun dia menangis air mati darah, ayah dan ibunya tidak adapt hidup lagi yang terpenting ialah sekarang, saat ini, apa yang Harius dia lakukan setelah ia hidup seorang diri dan dia melihat betapa kakek itu seorang yang sakti, seorang yang bijaksana dan baik Budi, maka dia segera menghampiri dan berlutut menyembah ke arah kaki orang tua itu. Eh, ada apakah, Budi? Apa artinya penghormatan ini dan engkau hendak bicara apa kakek itu menjulurkan tangannya, menarik lengan anak itu ke atas dan menyuruhnya duduk di dekatnya? Eh yang, saya hidup seorang diri di dunia ini, bahkan kalau eh yang tadi tidak menyelamatkan saya, sekarang pun saya tidak ada lagi di dunia ini. Karena itu, kalau eh yang sudi menerimanya, Satya mohon agar yang mengijankan saya ikut, menjadi murid yang, saya akan melakukan pekerjaan apa saja untuk membantu yang, kakek itu tersenyum mengelus jenggot putihnya yang tipis dengan tangan kiri dan mengangguk-angguk. Baiklah, Budi. Agaknya memang sudah ditentuakan oleh yang widi bahwa engkau berjodoh untuk menjadi muridku. Akan tetapi jangan dikira enak menjadi murid seorang tua miskin seperti aku. Aku berjuluk bagawan Tejolelono, pekerjaanku hanya berkelana, tidak memiliki kekayaan apapun. Tempat tinggalku tidak menentu. Langit atapku, bumi lantaiku dan pohon-pohon merupakan dindingku. Engkau akan menderita kelaparan kalau tidak mencari makan sendiri. Nah, kalau engkau ikut aku menjadi muridku, engkau harus rajin sekali, bukan saja untuk mempelajari ilmu dariku tetapi juga untuk bekerja mencari makan. Sanggupkah engkau, Budi Eang, sejak kecil saya sudah biasa bekerja keras karena kami bukanlah keluarga kaya. Harap Eang tidak khawatir, saya akan bekerja keras dan rajin. Dan saya berjanji akan mentaati semua perintah dan petunjuk. Eang, Tejolelono mengangguk-angguk dan hatinya merasa gembira sekali. Sejak tadi dia merasa sudah mengambil keputusan untuk mengangkat bocah ini menjadi muridnya dia melihat betapa Budi memiliki keberanian, ketabahan dan kegagahan yang luar biasa selain hatinya yang teguh keras, anak ini pun memiliki bakat yang maat baik untuk menjadi orang yang saktiman draguna. Ketika jari-jari tangannya memijit tubuh anak itu, dia mendapat kenyataan bahwa Budi memiliki tulang yang baik. Nah, kalau begitu berkemaslah, Budi. Kumpulkan barang yang akan kau bawa karena KTA akan pergi sekarang juga, akhirnya kakek itu berkata. Mendengar ini Budi Dharma berpikir sejenak lalu berkata dengan hormat, Eang, saya merasa sayang kalau rumah dan semua isinya ini saya tinggalkan begitu saja tidak terawat dan digunakan. Oleh karena itu, kalau Eang mengizinkan, saya hendak memasrahkan rumah ini dan semua isinya kepada seorang kenalan yang tinggal di dusun gedangan. Dengan demikian, maka ruamah ini akan terpelihara, dan juga dapat bermanfaat baginya. Bagawan Tejolono mengangguk-angguk. Seorang bocah yang berpikir panjang. Baik, pergilah engkau ke dusun gedangan aku akan menantimu di sini, Budi. Budi lalu pergi ke dusun gedangan dan menemui seorang kenalan dan sahabat ayahnya bernama Karyosikun. Karyosiku hidup berdua dengan istrinya dan mereka tidak mempunyai ruamah, hanya tinggal mondok di ruamah seorang janda. Budi sudah mengenal baik suami istri yang miskin ini karena biasanya ayah dan ibunya kalau sedang repat membutuhkan tenaga bantuan, selalu menggunakan tenaga suami istri ini. Tentu saja kunjungan Budi disambut dengan heran oleh Karyosikun dan istrinya yang bernama Sawiji. Suami istri ini pun tadi ikut pula datang melayat. Ketiak melihat mereka Budi segera mengutarakan kehendaknya. Paman Karyosikun dan Bibi Sawiji. Hari ini aku akan pergi mengikuti Eyang Bagawan Tejolono dan menjadi muridnya karena itu, lebih dulu aku ingin menyerahkan rumah kami dan semua isinya, juga kebon dan ladang kepada Paman berdua. Eh, eh, apa maksudmu? Gustanya Karyosikun heran dan tidak mengerti. Begini, Paman. Aku tidak ingin rumah itu kosong dan tidak terpelihara. Oleh karena itu, selama aku pergi, Paman berdua tinggallah di rumahku. Sawah dan ladang kerjakanlah dan hasilnya untuk Paman berdua. Rumah dan semua isinya pergunakanlah untuk keperluan hidup Paman. Aku hanya ingin agar rumah itu terpelihara dan rumah itu, beserta sawah ladangnya, baru Paman kembali akne kalau aku memutuhkannya. Wah, ini, bagaimana kami berani? Karyosikun berseru gugup. Siapa yang mau percaya kepada kami? Jangan-jangan kami akan dituduh merampas rumahmu. Bagus Budi jangan khawatir, Paman Karyo, marilah kita pergi ke rumah Kepala Dusun. Saya akan menyerahkan rumah dan sawah ladang kepadamu. Disaksikan oleh Kepala Dusun, melihat Karyosikun dan istrinya masih meragu. Budi lalu memegang tangan oarang itu dan diajaknya pergi ke rumah Kepala Dusun. Kepala Dusun gedangan mengerti dan bahkan memuji tindakan Budi Dharma itu memang sebaiknya kalau anak itu hendak pergi mengikuti gurunya, rumah itu dan sawah ladangnya diserahkan kepada seorang yang dapat dipercaya untuk mengurusnya, menikmati hasil sawah ladang dan memelihara rumah agar tidak menjadi rusak. Dan Karyosikun adalah orang yang dapat dipercaya untuk hal itu. Baiklah, kami yang menjadi saksinya dan engkau jangan khawatir kalau ada yang menuduhmu yang bukan-bukan, Karyosikun kata Kepala Dusun itu. Suami istri itu langsung saja diajak oleh Budi untuk ikut dia ke rumahnya. Setelah menyerahkan segala harta milik peninggalan orang tuanya, Budi lalu pergi bersama Bagawan Tejolelono, diantar sampai keluar halaman oleh Karyosikun dan sawiji anak itu hanya membawa pakaian, dibuntal sehelai kain milik ibunya. Dan dia pun membawa keris milik ibunya. Keris itulah yang oleh ibunya dipakai melakukan perlawanan terhadap gerombolan gagak seto kemudian dipakai membunuh diri karena ia tidak mau tertangkap hidup-hidup oleh Kelabang Koro. Sambil melangkah di belakang Bagawan Tejolelono yang berjalan tanpa menoleh dan tanpa ragu-ragu bermacam kenangan menyelinap dalam kepala Budi Dharma. Bayangan rumahnya, lalu ayah ibunya, memenuhi benaknya membayangkan kedua orang tuanya terkapar dengan mandi darah, membuat dia mengatupkan kedua bibirnya dan menggigit gigi sendiri. Kemudian terbayanglah wajah yang amat dibencinya itu, wajah Kelabang Koro yang tinggi besar seperti raksasa bermuka hitam. Selama hidupnya dia tidak akan pernah dapat melupakan wajah raksasa pembunhibunya itu akan tetapi hatinya lebih sakit kalau dia mengingat bahwa Kelabang Koro itu hanyalah seorang utusan saja dan pembunuh yang sebenarnya dari orang tuanya adalah yang mengutus Kelabang Koro, yaitu ketua perkumpulan gagak seto setelah dia dewasa dan kuat, dia pasti akan mencari perkumpulan di Gunung Anjas Moro itu, membunuh ketuanya dan membasmi perkumpulan itu sampai ke akar-akarnya. Akan tetapi, teringat akan pesan yang terakhir, dia mengerutkan alisnya. Sebelum ibunya menghembuskan napas terakhir, dalam rangkulannya, ibunya berpesan agar dia tidak membalas dendam. Tidak membalas dendam? Bagaimana mungkin itu? Dia teringat ketika ibunya memberi sebuah benda kepadanya. Selama ini, benda itu disimpannya dan hampir dia melupakan benda itu. Kini teriangat akan semua itu, dia mengambil benda itu dari kantung bajunya dan mengamatinya, sebuah benda kecil, dari perak, berbentuk seekor burung gagak putih. Perlihatkan ini kalau engkau tertangkap dan mereka tidak akan berani membunuhmu. Benda apakah ini? Agaknya ada hubungannya dengan mereka yang menyerang dan membunuh ayah bundanya. Akan tetapi mengapa ibunya memiliki benda itu? Dan mengapa ibunya tidak mempergunakannya untuk menyelamatkan nyawanya? Dia menjadi bingung. Tidak mengerti. Kemudian dia menghela nafas dan menyimpan kembali benda itu. Biarlah aku harus bersabar. Kelakalau akan mencari perkumpulan gagak putih di Gua Tengkorak Gunung Anjas Moro, Tetu akan mengetahui semua rahasia ini. Budhidharma harus mengikuti bagawan Tejolelono, melakukan perjalan jauh menuju ke Gunung Kawi. Setelah mendaki gunung itu akhirnya mereka tiba di sebuah di antara puncak-puncak di gunung itu, terdapat sebuah rumah kediaman bagawan Tejolelono di mana dia hidup sebagai seorang bertapa. Mulai hari itu, tinggallah budhidharma bersama bagawan Tejolelono di puncak Gunung Kawi dengan tekun anak itu mulai mempelajari ilmu-ilmu dari pertapa yang mehsakti itu, dan seperti biasa ketiak masih tinggal dengan ayah ibunya, anak ini dengan rajin sekali bekerja di ladang untuk kebutuhan makan mereka berdua. Seng bagawan merasa suka sekali kepada anak yang tahu diri dan amat rajin itu. Makin berkembanglah perasaan sayang di hatinya terhadap anak itu dan dia pun mencurahkan segala kemampuannya untuk mendidik budhidharma dengan semua ilmu yang dikuasainya di puncak Gunung Anjas Moro. Terdapat sebuah perkumpulan orang gagah bernama Perkumpulan Gagak Seto. Perkumpulan ini merupakan perkumpulan orang gagah disedani orang-orang gagah senusantara, dan ditakuti orang-orang yang biasa melakukan kejahatan seperti para perampok, bajak sungai dan pencuri. Orang-orang gagah dari Gagak Seto tidak pernah memberi ampun kepada mereka yang melakukan kejahatan. Apa yang membuat perkumpulan Gagak Seto menjadi perkumpulan kuat yang disedani kawan ditakuti lawan? Yalah karena ketuanya orang yang gagah perkasa, berilmu tinggi dan berwatak keras, adil dan pembasmi kejahatan ketua itu seorang laki-laki tionggi besar yang sekarang telah berusia 50 tahun, seorang pria yang tidak dapat disebut tampan, bahkan segala yang ada padanya serba kasar dan besar. Namun dia memiliki watak yang jantan dan gagah perkasa. Mula-mula dia membuka sebuah perguruan silat yang diberi nama Gagak Seto, diambil dari julukannya sendiri karena sejak muda rambutnya yang panjang berwarna putih sehingga dia mendapat julukan Gagak Seto. Lama-kelamaan perkumpulan silat ini menjadi semakin besar dan menjadi perkumpulan orang gagah yang ternama dengan anak buah atau murid tidak kurang dari orang jumlahnya. Ketua ini bernama Sudibyo, akan tetapi orang lebih mengenal nama julukannya, yaitu Gagak Seto. Dia tinggal di sebuah bangunan besar dan dikelilingi banyak bangunan-bangunan kecil yang menjadi tempat tinggal para muridnya. Puncak Anjas Moro yang menjadi pusat perkumpulan Gagak Seto ini sudah menjadi perkampungan yang cukup besar. Pada suatu hari, Sudibyo meneriam kedatangan kembali Klab Nakoro, seorang di antara para muridnya yang paling tangguh. Karena pentingnya tugas yang dilaksanakan oleh Klabang Koro, maka kedatangannya merupakan peristiwa penting bagi Ketua Gagak Seto. Dia menyuruh para murid lain menyingkir sehingga tinggal dia sendiri yang berhadapan dengan muridnya itu. Kedua orang pria yang bertubuh sama tinggi besarnya ini saling pandang dan dengan penuh ketegangan Sudibyo menegur muridnya. Bagaimana baritannya, Klabang Koro? Bagaimana hasil tugas yang kau laksanakan Bapak Guru, Sukar bukan main mengikuti jejak mereka karena mereka itu selalu berpindah-pindah. Akan tetapi, akhirnya dapat juga saya menemukan tempat persembunyian mereka di Bukit Batok dekat dengan dusun gedangan. Mendengar ini, Sudibyo terbelalak dan mencondongkan tubuhnya ke depan, memandang muridnya dengan sinar metu seolah hendak menelannya. Sudah dapat? Bagus. Lalu bagaimana, bagaimana selanjutnya? Berhasilkah engkau membunuh si Keparat Margono dengan wajahnya yang hitam itu berseri gembira Klabang Koro berkata, Berkat pengastu paduka saya telah berhasil membuat mampus Keparat Margono itu, Bapak Guru, plak tangan yang lebar itu menepuk pahanya sendiri sehingga terdengar suara nyaring. Bagus. Hahaha, bagus sekali. Keparat Margono itu memang sudah layak mampus. Dia seorang yang tidak mengenak budi, tidak mengenal susila dan merusak pagar ayu. Dan bagaimana dengan ia? Bagaimana dengan sawitri? Kenapa engkau tidak mengajak ia pulang bersamamu? Aku siap mengampuninya dan melupakan semua yang telah terjadi, di mana ia ampun, Bapak. Ia, Nisa Witri, ia juga tewas, kata Klabang Koro dengan suara agak gugup. Sepasang matu yang besar itu terbelalak, sehingga sinarnya berapi, dan wajahnya yang gagah perkasa itu nampak pucat sekali. Apa tanda tanya Andika? Andika telah membunuh Nisa Witri tidak? Bapak, mana saya berani membunuhnya? Seperti perintah Bapak, saya melaksanakan tugas, yaitu membunuh Margono dan membawa Nisa Witri pulang. Saya, dibantu teman. Teman, berhasil membunuh Margono. Nisa Witri marah dan menyerang kami, akan tetapi kami berhasil meringkusnya. Sayat telah merobohkannya dengan pecut dahono, akan tetapi ketika teman-teman hendak meringkusnya, Nisa Witri menggunakan kerisnya sendiri untuk sudut sarira, bunuh diri dengan keris hamba tidak keburu mencegahnya dan ia pun tewas di ujung kerisnya sendiri. Bapak Guru, ampunkan saya karena saya sama sekali tidak menyangka ia akan melakukan sudut sarira sehingga tidak dapat mencegahnya. Kepala yang rambutnya sudah putih itu menunduk dalam-dalam, agaknya untuk menyembunyikan air matu yang mengalir menuruni pipinya. Kelabang Koro melanjutkan ceritanya, merasa lega bahwa gurunya tidak melanjutkan kemarahnya. Pada waktu itu, seorang bocah berusia 10 tahun menyerang kami. Bocah itu adalah putera Nisa Witri. Karena kami tidak ingin kelak anak itu menimbulkan keributan, maka kami hendak membunuhnya pula. Akan tetapi, muncul seorang kakek yang sakti dan kami tak mampu menandinginya terpaksalah kami meninggalkan mereka. Akan tetapi agaknya Sudibyo tidak mendengarkan lagi, bahkan tubuhnya terkulai dan dia tergelimpang, roboh dari kursinya. Tentu saja Kelabang Koro terkejut bukan main. Dia meneriaki anak buah gagak seto yang berlarian masuk dan beramai-ramai mereka mengangkat tubuh Sang Guru ke dalam. Sejak saat itu Sudibyo jatuh sakit-sakitan dan dia selalu menyendiri dalam kamarnya. Dia mengusir semua orang yang mencoba mendekati dan menghiburnya. Sudibyo, ketua perkumpulan gagak seto dapat menguasai dirinya dan bangkit lagi dari tempat tidurnya. Akan tetapi semenjak hari ia mendengar bahwa Nisa Witri telah tewas, dia menjadi sakit-sakitan tubuhnya yang tinggi besar itu menjadi kurus, mikanya semakin pucat dan tubuhnya lemah. Dia tidak lagi bersemangat mengurus perkumpulan dan mengangkat Kelabang Koro dan seorang murid lain bernama Mayang Murko untuk mengurus segala hal yang ada hubungannya dengan perkumpulan gagak seto. Kisudibyo sendiri lebih sering duduk bersemadi di dalam kamarnya atau duduk termenung mengenangkan semua peristiwa masa lalu ketika Nisa Witri masih menjadi istrinya semua yang terjadi 10 tahun yang lalu itu terbayang seolah baru terjadi kemarin saja. Ketika itu, sudah lama dia mendirikan perkumpulan gagak seto dan sudah menerima banyak murid yang mempelajari ilmu kanuragan. Para muridnya bukan hanya kaum pria, karena ada pula beberapa orang murid wanita. Pada waktu itu Kisudibyo adalah seorang pria yang berusia 40 tahun yang gagak perkasa ini memang belum pernah jatuh cinta. Akan tetapi setelah dia menjadi guru dan juga ketua perkumpulan gagak seto, dia jatuh hati setengah mati kepada seorang muridnya sendiri dan waktu itu bukan lain adalah Nisa Witri yang ketika itu berusia 18 tahun. Bagaikan setangkaibun ngamawar, Nisa Witri sedang mekar semerbak mengharum dan Kisudibyo menjadi seorang di antara para pria yang tergila-gila kepada Nisa Witri. Kisudibyo tidak membuang banyak waktu dan dia lalu meminang Nisa Witri kepada ibu gadis itu yang sudah menjadi janda. Ibu janda itu tentu saja menjadi girang dan menerima pinangan itu dengan tangan terbuka. Kisudibyo terkenal sebagai seorang pria yang gagah perkasa dan suak menolong orang, disegeni dan dihormati. Tentu saja ia meneriam pinangan itu dengan bangga. Pernikahan dilangsungkan dengan meriah akan tetapi, kalau pengantin pria merasa berbahagia sekali dengan pernikahan itu, sebaliknya pengantin wanitanya merasa berduak walaupun ia tidak berani memperlihatkan kedukaan hatinya di depan gurunya yang kini menjadi suaminya itu. Hal ini bukan karena pengantin pria itu kurang gagah atau kurang. Baik, sama sekali tidak. Hanya karena Nisa Witri telah menjalin hubungan dengan seorang saudara seperguruan yang bernama Margono, maka tentu saja pernikahannya itu menghancurkan hatinya akan tetapi Nisa Witri tidak berdaya. Ibunya telah meneriam pinangan itu dan yang meminang adalah gurunya yang amat dihormatinya. Mulailah Nisa Witri hidup dalam keadaan tersiksa hatinya. Ia menjadi istri yang terhormat. Semua murid menganggapnya sebagai ibu guru yang patut dihormati. Akan tetapi, setiap hari ia bertemu dengan Margono, bahkan berlatih ilmu kanuragan bersama pemuda yang dikasihinya itu.